selamat pagi bapak ibu saudara bagaimana kabarnya biarlah kebaikan dan kemurahan alas nantiasa melimpah dalam kehidupan kita semua pada hari ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan dalam kejadian 23 ayat 1-6 dengan judul perikop kematian sarah dan pembelian kuburannya bagian yang pertama saya akan bacakan bagian perikop firman Tuhan bagi kita semua demikian firman Tuhan Sarah hidup selama 127 tahun sepanjang itulah umur Sarah kemudian Sarah meninggal di Kiryat Arba yaitu Hebron di Tanah Kanaan lalu Abraham datang meratapi dan menangisi Sarah sesudah itu Abraham bangun dari sisi istrinya yang meninggal itu lalu berkata kepada Banihet aku ini pendatang yang menumpang di antara kamu berikanlah kepadaku kuburan sebagai milik di antara kamu supaya aku dapat mengantar jenazah istriku dan menguburkannya jawab Banihet kepada Abraham dengarlah kami hai tuanku tuanku ini seorang pemimpin agung di antara kami jadi kuburkanlah jenazah istrimu di kuburan kami yang terbaik tidak seorang pun dari kami yang akan menolak menyediakan kuburannya bagimu untuk menguburkan jenazah istrimu bapak ibu saudara dalam bagian pertama dari kisah tentang kematian Sarah dan pembelian kuburannya maka kita dapat memperoleh dua makna yang pertama dunia bukan tempat tinggal kita selamanya Sarah adalah satu-satunya wanita dalam Alkitab yang dicatat usia kematiannya yaitu 127 tahun sebab ia adalah ibu segala bangsa setelah melahirkan Ishak di usia 90 tahun Sarah sepenuhnya mendidik, merawat, dan membesarkan Ishak sampai hari kematiannya hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama melalui ayat ini kita dapat melihat bahwa seberapa panjang umur seseorang kita tidak dapat menolak kematian kapanpun ia datang menghampiri kita hal ini mengingatkan kepada kita bahwa dunia tempat kita tinggal hanyalah tempat tinggal kita sementara sehingga sangat penting bagi kita untuk mengatur kehidupan dengan bijaksana dan senantiasa selaras dengan firman Tuhan lalu yang kedua adalah bangunlah sikap rendah hati dengan menyadari bahwa semua yang kita miliki adalah milik Allah saudara pada saat Sarah meninggal Abraham meratapi kematian Sarah karena perasaan kehilangan yang begitu mendalam hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat yang kedua hanya Abraham tidak membiarkan kesedihannya berlarut-larut hal ini dapat kita perhatikan bagaimana Abraham tetap dapat mengambil tindakan yang bijaksana saat mempersiapkan tanah untuk kuburan Sarah ia membeli sebidang tanah di kanaan dengan cara menempatkan diri sebagai penyewa di hadapan bangsa Herbonit meskipun sebenarnya Abraham memiliki hak atas tanah tersebut hal ini dapat kita perhatikan di dalam ayat 3 sampai 6 ia tidak membiarkan kesedihan mengaburkan sikap batin rendah hati dalam dirinya sehingga dapat tetap menjadi berkat bagi sesama dalam masa-masa yang kelang saudara sikap hati yang bersedih karena kehilangan seseorang yang dikasihi merupakan sesuatu yang wajar dan pasti akan dialami oleh semua orang hanya jangan berlarut-larut dengan kesedihan tersebut sebab apa yang kita miliki baik pasangan, anak, sahabat, harta, dan jabatan adalah milik Allah dan dia dapat mengambilnya kapanpun dia berkehendak namun percayalah bahwa Tuhan tetap memegang kendali dan akan melimpahkan penghiburan bagi setiap kita saudara mari menenangkan diri di hadapan Tuhan dan merenungkan firman yang baru saja kita dengar saudara dunia tempat kita tinggal hanyalah tempat persinggahan sementara sudahkah kita menjalani kehidupan dengan bijaksana? mari andalkan Tuhan dan kuasanya dalam menguduskan dan mempersiapkan kita untuk menjadi pengantinnya agar saat ia datang kembali untuk menjemput kita telah siap sedia untuk menikmati kehidupan bersama dengan Tuhan selamat menikmati demikian firman Tuhan hari ini mari kita berdoa Tuhan terima kasih satu hari Allah sudah tambahkan di dalam kehidupan setiap kami kami bersyukur, kami berterima kasih karena engkau selalu ada dalam kehidupan kami mari senantiasa ingatkan kami Tuhan kami semakin hari dapat bertindak bijaksana di dalam segala hal Tuhan yang kami tahu Tuhan ketika kami belajar bertindak bijaksana kami bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus kami juga dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami dan juga kami tetap mengingat Tuhan bahwa kehidupan kami di muka bumi ini sementara saja Tuhan ada satu saat dimana nanti kami kembali kepada-Mu dan hidup bersama-sama dengan Engkau kami meserahkan Tuhan seluruh keberadaan diri kami hari ini ke dalam tangan kasih-Mu biar Engkau saja yang menolong kami di dalam segala hal yang kami kerjakan terima kasih dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin selamat pagi saudara, selamat menjalani hari bersama dengan Tuhan Tuhan Yesus memberkati Terima kasih telah menonton!